Kembali bersama kami dalam IDX Verses Inclusing. Presiden Bank Dunia David Malpass berencana akan mengundurkan diri pada tanggal 30 Juni 2023 mendatang. Keputusan ini diambil setelah dirinya dianggap gagal mengatasi krisis yang dialami Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah lebih dari 4 tahun menjabat Presiden Bank Dunia, David Malpass berencana akan mengundurkan diri setahun sebelum masa jabatannya berakhir. Atau tepatnya pada tanggal 30 Juni 2023 mendatang. Sebelumnya Malpass ditunjuk sebagai Presiden Bank Dunia oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2019 untuk periode selama 5 tahun. Seperti diketahui selama jabatannya Bank Dunia terus menghadapi berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19 global dan perang Rusia-Ukraina. Dimana guna mengatasi krisis tersebut Malpass fokus pada kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang pemerintah, dan membantu mengurangi kemiskinan. Meski demikian bukan berarti pria 66 tahun ini lepas dari kontroversi selama menjabat dirinya sempat dikritik oleh aktivis lingkungan setelah enggan menerima konsensus ilmiah. Bahwa pembakaran bahan bakar fosil yang terjadi akibat pendanaan yang diberikan Bank Dunia berbahaya menghangatkan bumi. Bahkan hal tersebut terjadi dalam panel soal lingkungan pada September tahun lalu. Ada pun kekosongan jabatan Presiden Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan bagi Presiden Joe Biden untuk mencalonkan pejabat yang dapat menerapkan visi energi hijau pemerintah. Termasuk untuk membantu memerangi perubahan iklim sembari menurunkan biaya energi bagi keluarga. Berbagai sumber IDX Channel